Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ila khawla wa la quwwata illa billa wa ba'du Saudara sekalian, Alhamdulillah kita bertemu lagi di program Sahur Time Selama satu jam ke depan, saya Saifullah Amin, biasa disapakang Amin akan menemani waktu sahur saudara dengan membahas topik-topik seputar keislaman Saudara-saudara bagaimana puasanya? Semoga kita senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT dan dikaruniai kelancaran menjalankan amal ibadah khususnya puasa kita pada hari ini dan hari-hari selanjutnya Saudara sekalian, tema yang akan kita bahas hari ini adalah tentang berbaik sangka kepada Allah SWT dan bersama Akihaji Mishraul Munir kita akan mendengarkan pembacaan kitab Lubabul Hadis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat Gai? Sehat Kang Amin Lancar perjalanan? Alhamdulillah Puasanya insyaallah lancar Doakan para pemirsa juga lancar sampai nanti akhir Ramadan Gai Tidak ada yang bolong-bolong Gai Nah saudara sekalian, sebelum membahas tema kita hari ini saya ingin mengajak saudara di rumah untuk ikut berdonasi di dakwah peduli COVID-19 yang akan disalurkan kepada para guru ngaji, santri majelis taklim dan pesantren yang terdampak COVID-19 Donasi dapat disalurkan melalui rekening BCA 291-209-0915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR code yang terdapat di layar televisi anda Nah saudara mari kita ikuti pembahasan kitab Lubabul Hadis dalam term berbaik sangka kepada Allah SWT Silahkan Pak Gai Terima kasih Kang Amin Bismillahirrahmanirrahim Para jemaah pemirsa di rumah yang berbahagia Tema kita menarik yakni berbaik sangka kepada Allah Dalam situasi wabah ini harus kita mempertebal rasa baik sangka kepada Allah Artinya apa yang sudah menjadi takdir Allah ayo kita husnudhan Husnudhan itu bahasa Arab artinya berbaik sangka Kang Amin Sebenarnya kalau kita boleh memilih Dalam kehidupan ini ya pinginnya sih baik-baik saja aman-aman saja Makmur, sehat kan begitu Kang Amin Malah ada ungkapan Ya kalau bisa kecil disuka Muda bahagia Tua kaya raya Mati masuk surga Kan begitu inginnya kita Tapi yang namanya takdir Keputusan Allah tentu ada pasang-pasangan Kang Amin Allah SWT mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Tabarak alladhi biyadihi al-mulk Wahu ala kulli shay'in qadir Allah Alladhi khalakal mawta walhayata Liyabalwakum ayyukum ahsanu amala Wahu al-azizu al-wafoor Allah, Masya Allah, Masya Allah Ini surat tabarok atau surat al-muluk Kang Amin Ya Gai Disini menegaskan bahwa Allah yang menjadikan al-maut mati Allah yang menjadikan hidup Tujuannya apa? Liyabalwakum ayyukum ahsanu amala Supaya Allah menguji kamu Mana yang paling baik Menghadapi situasi-situasi itu Kehidupan dan kematian sebuah kenisayaan Ada kalanya kita senang Ada kalanya susah Kadang kita sehat Kadang kita sakit Kaya, kadang miskin Kan begitu Kang Amin Itu sebuah kenisayaan Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan Karena itu Itu urusan Allah Yang terpenting kita Sebagai makhluknya Allah Berbaik sangka Karena Allah subhanahu wa ta'ala Ada hadis kusi Hadis kusi itu Kang Amin Firman Allah yang tidak termaktub di dalam Al-Quran Itu hadis kusi yang disampaikan oleh Rasulullah Aku katanya Allah Saya ini tergantung sangkaan hambaku terhadapku Dalam situasi apapun Kalau dia menyangka baik Dengan adanya Covid Kok dia sangkanya jelek Mengeluh terus Ekonomi sulit lah Tidak bisa keluar lah Tetapi bisa juga kita Dengan situasi ini yang sudah ditetapkan oleh Allah Kita bisa menyikapi dengan positif Alhamdulillah Dengan adanya wabah ini Kenapa? Saya hatam Quran tiga kali Alhamdulillah 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 Dengan adanya wabah ini Saya bisa lebih dekat dengan keluarga Pokoknya Alhamdulillahnya banyak Karena apa? Mampu menyikapi sesuatu Dengan baik Atau husnudhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena bagaimanapun juga Para pemirsa di rumah Kita ini akan diuji sama Allah Tidak akan henti-hentinya Akan diuji Dan ujiannya itu Ada kalanya menyenangkan Ada kalanya menyusahkan Tampaknya demikian Dan itu dikatakan Saya akan menguji kamu sekalian Dengan kebaikan Atau juga dengan keburukan Ada enak, ada tidak enak Ada sehat, ada sakit Tujuannya apa? Fitnah Ujian dari Allah Itu Kang Amin Karena itu sikap kita sebenarnya yang ditunggu Hanya dua Kalau senang ya kita bersyukur Kalau sedang mendapkan musibah Ya kita bersabar Itulah Yang harus kita bentengi terus Yakni syukur dan sabar Kang Amin Jangan sampai kita mengukur Kang Amin Berkaitan dengan Kemuliaan seseorang di hadapan Allah itu Diukur dengan kebendaan Dengan harta benda Ada sebuah ungkapan di dalam Al-Quran begini Al-Quran ini menerangkan begini Ada model orang Mengukur dirinya dimuliakan oleh Allah Kalau pangkatnya naik Hartanya banyak Ukurannya kebendaan Alhamdulillah saya naik pangkat Allah memuliakan saya Alhamdulillah berkah Saya banyak harta Seakan-akan kemuliaan itu diukur dengan Harta benda Tapi sebaliknya Kalau diuji sama Allah dengan kesulitan Dengan kebangkrutan Kemudian dia mengatakan Rabbi ahanan Allah menghina saya Pak ayah ini bagaimana sih Allah kok menghina saya Jangan begitu Ukuran kemuliaan seseorang katanya Allah Kala Bukan begitu Bukan begitu Mas Amin Ukurannya adalah Kemuliaan seseorang adalah Ketika dia peduli kepada anak yatim Peduli kepada fakir miskin Peduli kepada orang lapar Itulah kemuliaan seseorang Karena itu Saudara-saudara sekalian Mari kita bersama-sama Dalam kesempatan ini Tingkatkan kepedulian Kang Amin Karena Kalau kita berbicara Namanya hidup Kang Amin Ya tidak akan lepas daripada ujian Di uji sama Allah Namanya ujian Kang Amin Sukanya Tidak dikasih tahu Orang awam Itu paham Kalau lagi susah Lagi sakit Itu ujian Itu orang paham Tapi bagaimana cara memahami bahwa Kita lagi punya banyak duit Kita lagi naik pangkat Lagi naik daun Itu juga ujian Itu bagaimana cara memahaminya Persoalannya adalah Bagaimana kita menyikapi Ketika dikasih Pangkat Harta Tahta Apakah kita mampu bersyukur Kalau kita tidak bersyukur Namanya ujiannya Tidak lulus Kang Amin Ada orang dikasih harta yang banyak Bukan malah rajin ibadah Tapi rajin maksiat Berarti ujian dari Allah Tidak lulus dia Sehingga dikatakan benar Kaya, miskin, sehat, sakit Itu masing-masing ujian dari Allah Dan rata-rata Kalau diuji dengan kekayaan itu Saya lihat banyak yang tidak lulus Tapi kalau sudah diuji dengan kemiskinan Saya lihat itu rata-rata lulus Karena itu Saya lihat ada orang ya Baru kalau sudah dikasih ujian Melarat, miskin, bangkrut Rajin tahajud Kalau sudah dikasih sakit Baru dia menangis Memang benar Allah SWT pernah menyampaikan Mohon maaf Sayyidina Rasulullah pernah menyampaikan Iza ahabballahu abadan Apabila Allah itu sayang kepada seorang hamba Ibatalahu Akan diuji sama Allah Karena sayang Allah itu Tujuannya apa? Lias ma'ata darru'ahu Agar Allah mendengar tangisannya Rintihannya Baru kalau sudah kalah Baru kalau sudah miskin Baru kalau sudah bangkrut Ya Allah Bangkrut Ya Allah Nangis dia Katanya Allah Eh aku senang tangisanmu Katanya Allah Karena itu jangan sudan Kalau kita dikasih takdir oleh Allah Misalnya sedang sakit Ada wabah macam begini Jangan sudan kepada Allah Ya Allah saya ini kan gak mengerti persoalan Kenapa saya kok jadi sulit ekonomi saya Itulah gunanya Kang Amin Husnudhon Berbaik sangka Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Kiai Terima kasih Kiai Penjelasan yang sangat-sangat gamblang Nah saudara sekalian Jika Anda memiliki pertanyaan terkait tema kita hari ini Bisa langsung dikirimkan melalui WhatsApp Dengan format Ketik nama Spasi kota Spasi pertanyaan Anda Kirim ke nomor yang tertera di layar televisi Anda Kembali saya ingatkan Untuk saudara yang ingin ikut berdonasi Didakwah peduli COVID-19 Untuk para guru ngaji Santri Majelis Ta'alim Dan pesantren yang terdampak COVID-19 Donasi dapat disalurkan melalui rekening BCA 291-2019-0915 Atau bisa melalui situs kitabisa.com Dengan memindai QR Code yang tertera di layar televisi Anda Setelah ini Kita akan masuk ke seksi Anda bertanya-kira yang menjawab Jadi jangan kemana-mana Sahur Time segera kembali Terima kasih